Assalamualaikum Permisi Pak Rungkat Pak Rungkat Assalamualaikum Di rumah kayaknya Pak Badot ya Weh, ada apa Pak Badot tuh men, mau pitrah Udah kelewat pak Iya 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 pak, boleh masuk pak Jangan, jangan di luar aja pak Abis disapu lantainya Ya Allah segitunya pak Rungkat Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam semuanya Halo Bandalisius Welcome back to my channel Kali ini aku mengenai video animasi Dead Design yang episode Pak Rungkat Tawin Pak Rungkat Udah Ini ya Tunggu anaknya dulu gitu kan Eh Pak Rungkatnya Duluan Duluin Duluin anaknya Yang sudah hadir jangan lupa di Dulu seperti biasa Oke Gak sebelah lama-lama lagi Langsung saya cek Kita ke videonya Sakit Hah, pak Kayaknya aku harus cari pembantu deh pak Ngapain? Kalau bisa sendiri ngapain pake pembantu mah? Aku tuh capek pak Pagi-pagi berangkat kerja Pulang sore bukannya istirahat Ini malah langsung disambut cucian Loh 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 Siapa bilang disambut cucian? Kan papa juga suka sambut kamu dengan senyuman Masalah Gak ngebantu pak Tetep aja cucian masih kotor Iya bener Orang mama pake yang nyuciin baju bantuin mama Papa kan gak kerja Bantu-bantu nyuci kayak biar meringankan kerjaan mama Ayo 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 Katanya janji gak bakal nyuruh papa nyuci lagi Pas papa kabur dari rumah Ya habis kesel Mama capek sendiri Si konat juga Udah gede bukan nyuci sendiri Papa juga Udah bener dikasih usaha laundry Mana tutup Cuma sebulan doang Gimana sih pak? Ya papa capek ma Kena komplain terus ma Sama pelanggan Ya lagian papa Baju pelanggan mana dipakein Kayak gak punya baju aja Iseng ma Yaudah yaudah Kamu maunya gimana? Ya itu tadi Cariin mama pembantu pokoknya titik Ya udah ya iya Nanti papa cariin Bener ya Awas dulu Iya mama cantik Asik mama cantik Ya Allah mama kona Taruh mana ini mah Udah taruh disitu aja Ji kok marah sih Kamu tuh udah gede bukan nyuci sendiri Tau Ya kasihan apa sama mama Duh dengerin kona Punya kuping gak? Ya kona gak bisa mah Kalo kona bisa mah udah nyuci sendiri Kona juga Masa nyuci baju doang gak bisa? Alasan gimana kalo nanti punya istri coba? Ya emang kalo punya istri kona yang nyuci baju Ya dia lah Ya kamu juga harus bisa kona Kamu tuh harus mandiri Kalo mama meninggal gimana? Siapa yang mau nyuciin baju kamu nak? Yalah tinggal di laundry ma Iya Udah kamu ah Jawab mulu kalo orang tua lagi ngomong Udah udah hei Iya iya maaf Yaudah ah Eh mama marah-marah aja nih Ah ganggu orang lagi santai Si mama kenapa sih pak marah-marah mulu Tau lagi capek aja kali Pengen dicariin pembantu katanya mah Ah pembantu? Iya biar gak terlalu capek katanya Pulang kerja bukannya istirahat malah nyuci Yalah ngapain sih pake pembantu segala Gak enak lah ada orang lain di dalam rumah Canggung Ya gimana? Kamu mau nyuci baju sendiri? Ya papa aja sih yang nyuciin baju kona Melunjak lu Parah Tapi kasian juga ya si mama Gak ada yang bantuin Makanya Terus mau papa cariin Iyalah hitung-hitung bahagia ini si mama Oh lu 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 Parungkat ada gak di rumah ya? Ah parungkat mau papa jadiin pembantu disini? Bukan Ah siapa tau dia punya channel gitu Oh kirain Ada gak ya di rumah dia? Ya mana kona tau Coba aja ke rumahnya Biasanya juga ada Yaudah yaudah papa kesana dulu ya Iya iya Oh iya ndak Kemarin pas kamu ulang tahun Kok si Lisa gak ikut ulang tahun? Kan kamu kembar Itu dia yang minta dok Loh kok bisa? Kan kamu lahirnya bareng Gimana sih? Katanya sih dia gak mau dibarengin sama aku Aku juga bingung waktu itu Eh taunya dia emang ada maksud tertentu sama Bang Robi Oh jadi emang sengaja biar fokus ke kamu gitu Iya Gara-gara kamu dateng Jadi sekalian ngasih aku surprise Gitu Iya Abis itu kan dia pergi sama kapeot jalan-jalan Ngerayain ulang tahunnya Cah curang Giliran ulang tahun kamu malah dibikin sedih kemarin Enggak kok aku gak sedih dok Aku malah bahagia sekarang Kamu udah ada disini duduk sama aku dok Iya iya ndak Assalamualaikum Permisi Parungkat 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 Assalamualaikum Di rumah kayaknya Iya iya tunggu Eh ada Papadot ya Iya pak Weheheheheh Ada apa Papadot tuh men Mau pitrah Udah kelewat pak Ya iya 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 pak Saya bisa kok masak Nyuci Ngepel Apu Jangan dong pak Ngepantes ah Masa cowok kerja begitu Ya gak apa-apa saya mah Apa aja pak Jangan-jangan pak Ya Saya carinya yang cewek gitu loh pak Yang berpengalaman Yang rajin Yang mau dikecil-kecil Oh alah Nyari kemana ya Ada kali parungkat Parungkat kan suka jualan di pasar Banyak kali kenalannya Hmm Ada sih Tapi coba deh Ntar saya tanya-tanya dulu ya Soalnya abis lebaran gini mah masih pada pegang duit persenan Ya coba aja lah pak Iya iya nanti saya coba deh cariin Kalau bisa carinya yang tua aja pak Jelek kalau bisa Lah kok gitu pak Eh Anu pak Saya takutnya kegoda gitu loh pak Kalau cantik Ya tergantung pak badot Iseng kagak matanya Saya suka gak kuat pak Yaudah gitu ajalah pak pokoknya Iya iya nanti saya cariin deh Yaudah Kalau udah dapet langsung seret aja ke rumah saya ya pak Ya nanti saya bawa Yaudah kalau gitu mah Itu aja sih Gak ada uang gorengannya pak Ih maaf Maksudnya Gak gak bercanda Ih tenang pak Nanti kalau udah dapet saya kasih uang omkosnya Ya Gak pak saya mau bercanda Yaudah pak kalau gitu ya Iya 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 pak Ya Dok Gak bakal lama lagi kan aku mau lahiran ya Pasti kita butuh biaya gede tau Iya kan Ih iya nanti aku juga lagi pikirin itu Aku harus buru-buru nyari kerja lagi nih Tapi jangan jauh-jauh dok Aku gak mau kamu ninggalin aku Ya justru aku juga bingung dak Aku juga gak mau Hmm Gimana kalau bantuin bapak aku aja di toko kue Hmm Hah Jangan deh nak Loh kenapa Kemarin aku denger obrolan bapak sama bang Robi Obrolan Obrolan apa Ya aku nguping dikit-dikit sih Katanya toko lagi sepi Pemasukannya berkurang Semenjak ada toko kue di pertigaan itu Hmm Iya sih Kalau itu aku juga tau Nah makannya Boro-boro buat ngasih kita Buat mereka aja belum tentu kebahagia Ya kan Terus gimana dok Udah tenang aja Nanti aku yang nyari di sekitaran sini Hmm iya deh Eh din Punya kenalan kagak yang mau kerja jadi pembantu Buat siapa palungkat? Tetangga gua tadi siang ke rumah Minta cariin pembantu katanya Oh Ada sih pak Banyak yang mau kerja ma Ah yang bener Iya Barusan aja di status soya banyak yang nyari loker Wah Yaudah coba kontak din Udah pasti Ya iya dah Berapa emang gajinya? Wah kurang paham dah gua kalau itu ma Bukannya tanya dulu pak Biar jelas Mana mau gaji kecil sekarang ma Ya itu mah ngobrol aja sama Juragan Ntar gua antar deh ke rumahnya Yaudah coba saya telepon dulu orangnya ya Iya iya Gi Halo halo Ya halo mba Ini Udin mba Iya iya bang Udin Kenapa bang? Anu mba Barney Denger denger lagi nyari kerja ya mba Oh iya bener bang Udin Apa bang? Bang Udin mau ajak saya kerja Ini mba Ada orang lagi cari asisten rumah tangga katanya Mba mau gak? Loh mau dong bang Udin Ayo saya siap bang Kapan bang? Dimana? Hmm ini mba Barney lagi dimana mba Kalau bisa sih kesini dulu sebentar Di rumah bang Udin Apa perlu saya kesana bang? Iya sih harusnya kesini dulu mba Obrol-obrol aja dulu nih sama orangnya Ya udah ya udah Saya kesana sekarang deh Bang Udin di parkiran kan? Iya mba ya di parkiran Orangnya lagi sama saya nih Yowis yowis Aku kesana ya Kita cari ojek sekarang nih Yaya ditunggu ya mba Nggak Yowis makasih Tuh parungkat Ada yang mau Namanya mba Marni Cepat diamah kerjanya parungkat Ah yang bener Iya Dulu nih waktu dia kerja di Jakarta sama saya Beuh gisit pokoknya Bosnya aja sampe acungin jempol sama dia mah Wah Wah emang pernah kerja bareng situ Pernah pak Waktu itu saya jadi supir Dia jadi asisten rumah tangganya tuh Oh gitu Terus kenapa berhenti? Yah kalo saya mah dipecat parungkat Gara-gara pernah nabrak angkot Ya Aduh ribut deh sama sopir angkot Kasus deh pokoknya Walah Terus dia ikutan berhenti Kagak beda dia mah Dia mah emang disen sendiri Gara-gara suaminya meninggal Hah? Suaminya meninggal? Iya pak Mana anaknya dua lagi Aduh Kasian deh pokoknya Berarti dia janda dong Ya jandalah Walah Lu nggak bilang-bilang sih din Waduh Emang kenapa kalau janda parungkat? Ya nggak kenapa-napa Yee Mana ini orangnya belum nyampe-nyampe juga ya Ya sabar parungkat Hmm No 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 Dia no dateng no Wah Bapak parungkat jatuh cinta pada pandangan pertama Alah 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 Bang Mbak Marni Gimana kabarnya Mbak Marni? Sehat? Alhamdulillah Sehat-sehat Bang Udin Syukur kalau gitu Ini loh mbak Kenalin temen saya Parungkat Bapak Marni mau kerja dirumah saya Mau Mau Anu parungkat Tadi bukannya cari pembantu buat tetangganya ya? Yee sama saya juga cari pembantu 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 pas ayo Cie cie Parungkat Cinta pada pandangan pertama nggak tuh? Uh ternyata Awal bertemunya parungkat sama Apa istrinya Calon istri lah ya Ternyata begitu Alalala Parungkat Parungkat sukses ya Sukses ya parungkat Oke lah Sampai disini dulu videoku kali ini Ditunggu videoku selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa